Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera dan salam rahayu. Kesempatan ini kita akan menentukan berapakah jarak antara dua titik pada bidang cartesius yang contoh di sini adalah titik A dengan titik B di mana koordinat titik A itu adalah X1,Y1 dan titik B-nya itu koordinatnya adalah X2,Y2. Nah, yang dipergunakan adalah bahwa jarak AB itu adalah akar dari X1-X2 dikuadratkan ditambah Y1-Y2 dikuadratkan. Nah, ini dipahami betul ini, dipahami betul. Sekarang, contoh saja langsung kepada contoh, misalnya kita punya dua titik A 10,16 kemudian titik B-nya itu 7,12. Nah, kita akan mencari berapakah jarak antara titik A yang koordinatnya sekian dengan B yang koordinatnya 7,12. Nah, kita dari titik A 10,12 itu X1-nya adalah 10,Y1-nya adalah 16. Ini dari mana? Ini, ini kita anggap X1, ini kita anggap Y1. Kemudian dari titik B-nya itu kita membuat X2-nya 7 dari sini, kemudian Y2-nya adalah 12, itu dari sini. Nah, jadi untuk menentukan X1 yang mana, X2 yang mana, itu boleh juga ini dianggap X1-Y1, boleh juga ini dianggap X2-Y2 atau sebaliknya. Nah, dalam hal ini, kita menggunakan, ini kita anggap X1, ini kita anggap Y1, kemudian ini, titik B-nya ini dianggap X2, kemudian 12 ini adalah kita anggap sebagai Y2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan kepada rumus. Rumusnya adalah, X1 dikurangi X2 kuadrat, ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Nah, dari sini, kita akan dapatkan bahwa jarak AB-nya adalah akar dari X1 mana? Ini, 10, 10, kemudian X2-nya berapa? 7, berarti dikurangi 7, ini dikuadratkan, kemudian ditambah Y1-nya mana? Ini, 16, kemudian Y2-nya mana? Ini, 12. Ini juga dikuadratkan, kita tinggal menghitung akar dari 10 dikurangi 7 itu 3, 3 dikuadratkan, kemudian 16 dikurangi 12 itu 4, 4 ini dikuadratkan. Jadi, akar dari 3 kuadrat adalah 9, kemudian 4 kuadrat itu 16, ini sama dengan akar 25, dan ini sama dengan 5. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa jarak antara titik A, 10,16, dan B, 7,12, adalah 5. Mudah ya? Ya, jadi jangan lupa tulis rumusnya diingat, kemudian tentukan mana X1-nya mana Y1-nya, tentukan mana X2-nya mana Y2-nya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, dan didapat 5. Nah, sekarang contoh lain misalnya, contoh lain, titik P itu min 3,6. Kemudian, titik Q adalah 3,14. 3,14. Yang diminta adalah jarak dari P, Q-nya berapa. Nah, kita kembali seperti tadi. Tentukan dulu X1-nya yang mana. Ini X1-nya. X1-nya itu min 3, Y1-nya itu, Y1-nya adalah 6. Ini dari titik P. Kemudian, titik Q. Ini kita anggap X2-nya adalah 3. Kemudian, Y2-nya adalah 14. Kemudian, bilangan-bilangan ini, kita masukkan kepada rumus tadi. Rumusnya, Boleh kita tulis lagi rumusnya, bahwa jarak P, Q-nya itu adalah akar dari, ya, X1 dikurangi X2 dikuadratkan, ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Nah, kita tinggal melanjutkan ini. Ini sama dengan X1-nya berapa? Min 3. Jadi, jangan lupa ini tanda ini. X1-nya adalah min 3. Kemudian, X2-nya berapa? X2-nya adalah 3. Berarti dikurangi 3. Ini dikuadratkan. Ditambah Y1-nya 6. Kemudian, Y2-nya 14. Min 14. Ini dikuadratkan. Kemudian, kita tinggal melanjutkan menghitung. Menghitung seperti ini. Jadi, ini akar dari, Min 3, Min 3 itu Min 6. Min 6 dikuadratkan. Ditambah 6 dikurangi 14. Min 8 dikuadratkan. Ini akan didapat, Sama dengan akar dari Min 6 kuadrat itu 36. Min 6 dikuadratkan itu artinya Min 6 kali Min 6. 36. Kemudian, Min 8 dikuadratkan itu adalah Min 8 kali Min 8. Min 6 dikuadratkan itu 64. Min 6 dikuadratkan itu 64. Nah, itu ya. Kemudian, di sini sama dengan 36. Ditambah 64. Itu 100. Akar 100 itu 10. Nah, mudah ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Untuk menentukan mana yang X1, mana yang X2, Itu Diingat saja. Kalau ini dianggap X1, Y1, Ya yang satunya X2, Y2. Tapi kalau yang ini yang dianggap X1, Y1, Maka yang inilah yang dianggap X2, Y2. Itu akan sama saja. Jadi kita dapatkan bahwa, apa, jarak PQ-nya itu adalah 10. Bagaimana? Mudah kan? Ya, semoga ini berguna untuk kita semua. Karena ini adalah mata pelajaran matematika untuk kelas 8. Ya, untuk kelas 8, baik SMP maupun MTS. Semoga bermanfaat dan Anda para siswa pasti mudah. Dan kepada para orang tua, siapa tahu ada yang akan memberikan bimbingan kepada putra-putrinya yang di SMP atau di MTS kelas 8. Itu bisa juga ikut membantu anak-anak kita untuk belajar, Untuk mempelajari bagaimana menghitung jarak di antara dua titik tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.